Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa dimanapun Anda berada Anak-anak dimanapun kalian berada Selamat datang di channel Pak Guru Aris Semakin hari semakin gaduh-gaduh Semakin tidak karu-karuan ini channel Ada permainan anak-anak Ada keluarga Ada sepur Kemudian ada pelajaran Ada berita, ada lagu Ini saya tambahkan lagi semakin gaduh-gaduh Saya tambahkan dungeng Dungeng motivasi Pengalaman dari Pak Guru Aris sendiri nanti akan saya ceritani Akan saya dungengkan pada kalian Supaya kalian tidak meniru jejak yang salah Banyak sekali youtuber di sana sudah menceritakan tentang kesuksesannya Tips, trik, lima cara sukses, sembilan cara sukses Kalau dari Pak Guru Aris nanti tidak seperti itu Saya akan buat lain yaitu tentang kegagalan Supaya tidak dicontoh Supaya tidak kalian ikuti Baik sebagai guru Saya sudah Berapa tahun ya Sudah baru 20 tahun Eh 10 tahun 10 tahun jadi guru ya Dan guru ini pun Adalah pekerjaan yang kelima Sebentar, saya cut dulu Sebagai guru saya sampaikan selamat Kepada siswa-siswi SMK saya SMK kami dan SMK yang lainnya Yang kemarin sudah lulus Sudah dilepas Terjun ke masyarakat Selamat datang di dunia nyata Selamat datang di Kenyataan Nah itulah kalian Semoga sukses Kembali ke guru Guru itu adalah pekerjaan saya yang kelima Kalau tidak ke enam Saya pindah-pindah kerja itu sampai segitunya Ke enam kalau tidak salah ya Nah itu jangan dicontoh Pekerjaan itu harus satu Semakin meningkat Semakin meningkat Semakin meningkat Satu ganti lagi Ganti lagi Jangan Jangan gunta ganti Semakin kalian ganti Kalian kembali ke nol lagi Ganti kembali ke nol lagi Nah itu Salah Sebut saja gagal Entah gagal Entah kurang beruntung Entah takdir Tapi jangan ditiru Waktu itu Saya mempunyai motivasi Cepat-cepetan Gule kerja Endang lulus Endang oleh kerja Diisik diri oleh kerja Gengsi dan sebagainya Jangan dicontoh Kalau ada satu kesempatan Ditimbang-timbang dulu Cari pendapat kanan-kiri Orang tua Orang terdekat Cocok apa tidak Sama hatimu juga Kalau lebih besar Cocoknya Ambil Namun Kalau ada Ganjalan Atau motivasi lain Seperti Pengen Dangole kerja Pengen A Pengen B Jangan Harus cocok dulu Harus cocok dulu Baru kalian Jalani Jangan ada Niatan Sebagai batu Loncatan Kalau bisa Langsung cocok Nah itu Anak-anak Satu pengalaman Dari Pak Guru Haris Yang saya anggap Kegagalan Cepat-cepetan Pengen oleh kerja Cepat-cepetan Dan kerja Nah itu Jangan dipakai Namun juga Jangan lama-lama Memutuskannya Kesempatan Tidak datang Dua kali Ya segera Kalian Mencari Suara Mencari dukungan Untuk pekerjaan tersebut Itu saja Dungan yang pertama Motivasi kegagalan Dari Pak Haris Ya Kita tunggu episode berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sukses